Di momentum hari Bayangkara, Kapolri Jenderalist Yosikit Prabowo meminta maaf jika anggotanya pernah menyakiti masyarakat. Kapolri mergaskan, Polri terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan. Tak ada gading yang tak retak. Untuk itu, dengan segala keredahan hati, kami mengucapkan permohonan maaf atas perbuatan yang menyakiti hati masyarakat. Kami akan terus berkomitmen, berusaha keras, melakukan perbaikan dan evaluasi untuk selalu berubah menjadi lebih baik. Presiden Jokowi meminta Polri terus meningkatkan pelayanan meski Jokowi menyebut tingkat kepercayaan Polri di atas 70 persen. Saya senang kepercayaan rakyat terhadap Polri sudah naik dari 60 persen menjadi di atas 70 persen. Ini perkembangan baik, tapi masih harus terus ditingkatkan. Polri harus terus memperbaiki diri, berbenah diri, melakukan reformasi-reformasi di segala lininya. Hasil survei yang dilakukan sejumlah lembaga survei menunjukkan tren tingkat kepercayaan publik pada Polri cenderung naik. Survei yang dilakukan indikator politik Indonesia pada Juni 2023 menunjukkan tingkat kepercayaan publik ke Polri meningkat menjadi 76,4 persen. Trennya terus naik, usai mengalami titik terendah pada Agustus 2022 akibat kasus Ferdie Sambu. Kepolisian juga mulai pulih. Jadi yang percaya terhadap polisi, di bulan Juni 2023 itu sudah mencapai 76,4 persen. Yang mengatakan sangat percaya, 10,8 kita gabung dengan yang mengatakan cukup percaya. Nah ini kami sampaikan waktu Agustus 2022 saat kami rilis Trust Polri Anjlok ke angka 54 persen. Saat itu kurang lebih sebulan setelah Sambu membetot perhatian publik, itu kita sampaikan itulah Trust paling rendah polisi. Kita umumkan saat itu ya. Sementara survei yang dilakukan di Bank Kompas pada Mei 2023, tingkat kepercayaan publik pada Polri 61,6 persen. Trennya naik setelah sempat Anjlok pada survei Oktober 2022. Profesionalisme Polri harus terus ditingkatkan untuk menjaga kepercayaan publik. Tim Liputan, Kompas TV